Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah menangkap tanpa usah menjawab. Oke. Menurut kamu, Roy, apa memang Desi kondisinya dia yang disakiti jadi korban di sini? Hmm, Desi memang jadi korban di sini. Gitu. Memang, memang jadi korban. Dan dia sudah tidak cinta-cintanya sama suaminya. Iya. Dan saya merasakan ya, bukan merasakan vivi rasat saya kalau merasakan suaminya juga keras juga. Sementara ini saya juga berhadapan dengan dua orang yang berlainan karakter. Yang satunya endang dengan penuh api-api dan amarah. Bahkan saya menanyakan hal yang general. Tapi dia malah menunjukkan arti sebenarnya. Gini, you know what? Saya nanya, kakak hartanya ada di hortogonogeninya ada di mana? Kakaknya. So, pas ketika ditanya seperti itu, kakaknya langsung rasa tersinggung. Megang hortogonogeninya. Ya, nggak bisa kayak gitu. Sebagai kakak harus melindungi dong. Nggak begitu aja. Nah, jadi saya dimitir. Nah, dari kakaknya yang lebih ketakutan sebenarnya. Dari di sini tuh kelihatan dari gastur meja begini pukul. Dia kayak menutupi jadinya, jatohnya. Kalau misalnya bukan. Nah, ini makanya konspirasi nih. Kamu tahu sebenarnya? Kita harus tahu dari suaminya juga. Nah, si partisipan. Saya kan partisipan saya tadi siapa yang namanya? Desi. Desi. Jadi ketika saya lagi ke sana, adanya satu ketakutan yang sangat besar sekali yang dirasakan oleh Baenam. Maksudnya ngomong apa? Kakak kan yang cerita sama mbak. Nggak mbak. Nggak mbak. Kalau kakak saya sih, saya percaya. Dia benar-benar tulus. Tadi saya dipercaya kok. Orang tua masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke. Sekarang mantan suami kamu udah di mana? Ya nggak tahu dia kemana. Mungkin sama cewek-cewek lain. Sama suaminya bersama lain. Udah berapa hari ini udah nggak balik-balik. Dia selama ini emang nggak tinggal satu rumah lagi di belakangan. Jadi pulang ke rumah tuh semau dia. Kadang tengah malam balik. Paginya berangkat lagi. Kayak hotel aja. Kayak hotel gitu. Jadi saya udah kayak boneka aja. Tapi dia tahu mbak Desi kesini? Iya. Ya nggak tahu. Kalau tahu mungkin ya. Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tim menembus matawat itu udah berhasil ngubungin dia sih. Oke. Dan ngasih tahu mbak Desi ada di sini. Kamu ngasih tahu? Enggak. Kamu bisa tahu dia ke sini? Iya. Kita ngasih tahu. Tapi kamu nggak tahu ya? Kita ngasih tahu. Kalau Desi. Masalahnya ini. Kayaknya ada sesuatu. Kita ngasih tahu ke mantan suaminya. Kalau istrinya datang ke sini. Jadi mungkin karena Benny juga merasa ada keperluan. Dan ada yang perlu diklarifikasi. Dia juga datang ke sini. Bersedia untuk ketemu di depan kita semua. Ke mbak Desi. Wah dia masih tahu ya. Mbak Beneng ngasih tahu. Enggak. 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 Ya udah gini. Gini deh. Saya mau mbak Eneng gini. Kalau mas Benny-nya ini dihadirkan di sini. Bisa tahan diri nggak? Mbak Endang. Saya ingat mukanya juga udah sebel banget. Iya maksudnya gini. Ini kan tetap aja ya. Ini urusan domestik antara adiknya dengan suaminya. Mbak Endang di sini walaupun kakak. Tapi di luar rumah tangga mereka. Maaf. Tapi kan di adiknya saya juga. Iya. Tapi ini kan rumah tangga adiknya dengan sang suami. Karena kalau dilihat di sini. Kelihatannya kakaknya juga dominan ikut campur gitu. Terlalu ikut campur. Terlalu ikut campur. Iya mbak. Tapi boleh nggak sih. Gini menurut saya kalau gue kasih salah. Kasih kesempatan adiknya menyelesaikan masalahnya dengan suaminya. Jadi gini kita akan coba hadirkan. Tapi mbak Endang mohon tahan diri. Ya. Diusahakan semaksimal mungkin. Biar selesai semuanya. Ya terserah deh. Oke. Kalau begitu. Mas *** ada di luar. Nama ***. Kita ganti dengan nama samaran Benny. Kalau ada kasih tau. Boleh tanya. Apa namanya. Putusan Hakim masalah harta seperti apa? Sebenarnya itu semua jatuh pada istri. Karena anak semua ikut saya. Oh jadi udah pada istri. Tapi suami masih tetap mempertahankan. Masih bersih keras. Karena dia. Bisa ditutup lagi itu. Pasar-pasarnya itu. Gitu. Karena. Yang penting. Sidang udah memutuskan kan. Sudah. 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 Sudah udah memutuskan. Kalau misalnya emang ternyata suaminya gak mau ngasih. Tetap ada pidananya. Atau ditutup itu secara apa? Dua-duanya bisa. Dua-duanya? Bisa. Ngapain deh kesini sih. Selamat malam. *** saya ganti dengan Benny ya. Oke mas Benny. Mas Benny boleh saya makan musik ya. Eh. Kurang-kurangnya masih. Tu kok uang Quem. Cam kesini. Ngapain kamu kesini? Sesuai dong. Mbak itu selalu ikut campur. Ngapain gue campur urusan dia? Jelas aja ngakuta aja kok. Mas. Mas. Mas bisa. Tapi lu terlalu ikut campur juga jelek. Lu juga Mbak Pak ada kamu. Itu saya kesini itu mau ngurusin urusan saya mas. Oke saya. Harta Goni gini saya ngapain ada dia disini? Ya udah cakap ngapain masih minta. Elang jadi bugi. Eh maaf, maaf kamu ya? Feeling saya menjurus ke satu orang yang dekat dengan partisipan. Permasalahannya semakin rumit saat masalah perselingkuhan yang dibahas. Asik aja mau minta. Eh, gak maaf. Tolong tenangin katanya. Mas, mas sabar mas. Karena saya perlu. Mas Benny. Eh perlu apa? Buat selingkuhan kamu. Apa sebenarnya datang kesini? Kan diundang sama pemerintah mata batin. Dikasih tau istrinya ada disini. Mas Benny langsung berinisiatif kesini juga. Iya jadi. Mau ketemu dengan istrinya. Saya memang kesini itu untuk. Solusi untuk harta guni guni saya itu kan. Semuanya saya serahkan. Malu, malu, malu. Minta apain dari perempuan. Cuma saya mau ngambil lagi. Karena menurut saya, keadaan ekonomi saya lagi, silahnya bisa dikatakan bangkrut. Tapi anak-anak sama istri semua. Iya. Cuma kan saya sudah berkali-kali untuk meminta kembali ke harta guni gini itu. Tapi tidak pernah gitu. Tidak pernah dikasihkan gitu ke saya. Mas, karena kan anak semua ikut saya mas. Iya. Dan satu lagi rumah kan sudah dijual satu. Ada dua rumah itu sebenarnya. Yang satu lagi sudah diuangkan. Uangnya itu entah kemana gitu loh. Ya dia katanya mau dikasih ke saya sebagian. Tapi enggak ada gitu loh. Sampai sekarang. Saya mau minta itu hak saya gitu loh. Oh minta itu rumahnya. Ya pokoknya rumah yang satu dijual sama kontrakan itu sebagian juga sudah dijual. Gitu loh. Uangnya ada diterima? Belum. Saya minta sekarang makanya saya. Oh itu makanya yang diminta. Iya itu pokoknya. Itu uang semua saya bergunakan buat keperluan anak. Sekolah dan susu untuk keperluan sehari-hari. Kalau kamu buat apa? Hah? Kuselingkuh-selingkuhan kamu gitu? Eh eh eh. Eh mbak. Gak malu ya. Eh mbak gak usah ikut campur ya. Eh mbak urusin diri sendiri. Eh lu tuh urusin diri sendiri. Eh lu tuh urusin diri sendiri. Mas. Urusin diri sendiri. Mas. Saya bilang urusin diri sendiri. Jangan. Ya udah. Sudah sabar sabar sabar. Eh inget ya. Sabar sabar. Apa? Ayo mbak duduk mbak. Suami mbak juga pernah selingkuh saya lihat. Udah udah udah. Ada buktinya. Ada buktinya. Sudah. Sudah sudah. Sudah mbak. Sudah duruk. Kita gak ngurusin keluarga lain. Kita gak ngurusin masalah lainnya. Kita coba fokus disini. Tahan dulu. Mas. Bisa lanjut bisa tahan diri. Ya. Oke kita lanjut. Duduk silahkan. Sabar dong mas. Jangan emosi kayak gitu. Oke saya mau tanya. Sekarang begini. Mbak tenang dulu. Ya ini yang tadi makanya saya khawatirin sebenarnya. Karena kelihatannya memang seperti ini. うん. Ya ini kali ya. whoah, uh 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 like.